Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sekarang yang nanti berkunjung Ke Waakung Yang mana beliau itu Apa namanya Di dunia kompleksi ini Udah luar biasa Beliau itu Salah satu memang sekarang itu Yang memberikan order Maklunan dan ada Beberapa kompleksi yang memang Kerjasama dengan beliau Kita gali ini dari beliau Wa Bulu jam wangi wa Buntan ngga ganggu Banggintan wakosna wak Wak Mau nanya-nanya Buka kompleksi dari Tahun berapa wak Berangkat dan buka kompleksi dari Ya saya kan kerja Berjutan di Ibranita PT Tahun 2000 Ya kebetulan Perusahaan itu ya Isilahnya Istilahat Saya kan belajar-belajar Isilahnya di bidang kompleksi Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Berjalan Berjalan gitu Cuma tersendat-sendat Dari tahun berapa wak Tahun 2001 2002 Sampai 2003 Saya kerjasama dengan Orang kompleksi dari Cibidai Ya dari Sungapan Terus dari Soreang Ya Dari itu kan berhenti dulu Dari 2005 Berjalan lagi Ya Alhamdulillah Sampai sekarang gitu Cuma ya Kendalanya banyak Banyak ya Nah mungkin wak Dulu waktu buka kompleksi Apakah memang buka kompleksi Langsung Atau memang Sekarang kayak Membagikan maklunan Dulu pernah buka kompleksi Ya cuman ya Istilahnya Beli barang lah Dari kompleksi itu Kita ibaratnya Membelikan modal Untuk membuat Produksi Nah itu Kita beli Ya istilahnya Produksi dia Dari kita kan Masih Kain Produksi Ya kebetulan Dari situ saya belajar Ya Alhamdulillah Saya belajar sama Dengan adik saya Ya istilahnya Di perusahaan ini Ya Alhamdulillah Sekarang berjalan Berjalan ya Dari tahun 2005 2005 Sampai sekarang ya Yang mana Alhamdulillah ya Sudah kelihatan Apa namanya Marketnya sudah bagus ya Nah wak Ini ngobrol-ngobrol nih Yang penting nih Mungkin teman-teman Terkadang terkenal Cari pemaklun itu Susah Susah-susah Mudah Gitu kan Nah wak Mungkin dari pemaklun ini Wak udah berapa Puluh kah Yang kerjasama Gitu wak Dengan wak Kalau mencari Gampang-gampang Gampang-gampang Susah Kalau dulu kita kan Ibaratnya mencari itu kan Tiap kampung itu Susah Susah Ibaratnya mencari Caranya kan jarang Nah tarik Daun 2017 Apakah memang pemaklun ini Yang bisa menyebabkan Tidak bisa kerja Sama manjang Dengan wak Itu apa Faktornya Ini wak Kompesi Kwasi pemaklun Faktor pertama Kan kita ibaratnya Order Tersendat Faktor pertama Nah itu yang paling susah Mau tidak mau Kan kita gak kasih produksi Untuk beliau Kedua Kompesi itu Ibaratnya Ngetaralah Punya karyawan 3-4 orang Kebetulan kan masih muda Beliau-beliau itu kan Masuk ke pabrik Kan otomatis Dia kan gak ada karyawan Tutup lagi Berarti faktor pertama Terkadang terkenal Di kita Berarti Order Tina Manjang Nah Tapi Denger-denger Nih wak Itu kadang-kadang Yang udah dikasih Kepercayaan Yang juga Tidak bisa Apa menjaga kualitas Atau spek yang diinginkan Itu gimana wak Ya itu juga kan Kita ibaratnya Menghibur Bagaimana Kita ibaratnya Mengobrol-ngobrol Tiap hari Tiap dia setor Tiap dia Ibaratnya Ada apa Bagaimana Ya kendalanya gitu Ya karyawan udah jalan Udah lancar Udah bagus Produksinya Ternyata tersendat Ada produksi Yang hancur Gara-gara Ya karyawannya baru Oke Berarti tetap dari Kalau Kalau pomaklun itu Kalau memang Apa namanya Yang memang kerjasama Manjang itu Tergantung Dari kita Berarti ya Oke Nah sekarang wak Yang selama ini Dengan uang kerjasama Berapa nih Sekarang nih Yang sekarang saya Berapa kompleksi Kelola sekarang ya Isra nya Cuma kan 19 19 Cuma yang udah dikasih Produksi sendiri Ada 6 Isra nya Jadi keluarnya itu kan 25 semuanya Cuma yang saya kelola itu 19 19 Kompleksi Cuma yang 6 itu kan Udah di luar Ya berarti dia udah bisa lah Bekerja Bekerja sendiri Oke Oke Nah wak Dari yang 19 Ini Menghasilkan berapa 10 ribu wak Yang diproduksi wak Rata-rata ya Perminggunya itu Rata-rata 9 ribuan lah 9 ribu Per minggu Berarti Hampir Sampai 18 17 Oh seminggu Jadi Kalau Apa wak Setelah kerjasama Dengan wak Si kompleksi ini Apa namanya Ngikutin Arahan wak Berarti Yang 19 Kompleksi ini Udah memang benar-benar Terpercaya ya wak Oke Nah terus wak Apa namanya Harapannya nih Harapannya ke Teman-teman Yang udah kerjasama Dengan wak Yang 11 Kompleksi ini Harapannya seperti apa Mungkin Ada Buat teman-teman Yang lain Yang suka cari makrunan Kadang-kadang dapat Kadang-kadang enggak Nah Agar Seperti wak Apa namanya Seperti yang langganan Yang 19 Ini apa sih Yang harus dijaga itu wak Kita kan pertama Kita bikin Keras Ketat Dan kuat Itu Motonya Pas kita Ya mau tidak mau Kan order kita Harus terkejar Kuat ya kita Bekerja kan harus Bagaimana Giatnya gitu Betul Jadi Kata-kata itu Kita ngobrol Kita sharing Sama teman-teman kita Yang suka maklun Gimana Gimana Keluannya Dimana Kita kan ketahuan Oh si A si B Istilahnya Apakah gangnya Dia kecil Apakah gang Jadi ibaratnya Kalau kita kasih maklun Gimana cara bawa dia Kebetulan Kebetulan saya kan Ada Ya hebatnya Sampai ke rumah Rumahnya kan Tiap rumah Tau gitu ya Dimonitor terus Apalagi yang 19 Ini mah udah Percaya Berarti kan Pernah gak Terjadi nih Terjadi Kadang-kadang kan Kasih maklunan Gak diberesin Pernah gak mengalami Seperti itu Ya ada Berapa orang Tapi gak banyak kan Gak banyak Oke Ya kan Banyak laporan nih Dikasih kepercayaan Maklunan Harusnya waktunya Deadline nya Apa namanya Udah ditentukan Terkadang Ya Ngundur gitu Waktunya Nah Wah alhamdulillah Sekarang gak Seperti itu Ya kendalanya ada Cuman kan Progresnya gitu Dia kan Taruh lah Ibaratnya dia Belajar Ibaratnya bekerja Di bidang Kompleksi itu Di Apa namanya Di Seperti kain Yang gak Seperti ginilah Kaos Kita kan Kasih produksi Begini Dia kan Bingung juga Dari kemarinnya Dia Bikin kayak Katun Kan gak Ada Danjon-nyonnya Gitu Jadi Dikasih Begini kan Dia Otomatis Ada karetnya Ada itunya Macet lah Jadi posisinya Ibaratnya Produksi Gak jalan Akhirnya Dia gak bisa Kembalikan Ibaratnya Malu lah Kita kejar Gimana Solusinya Begini Gini Ya Alhamdulillah Ada yang Langsung Maju lagi Ada yang Mundur Gitu Posisinya Itu kan Berarti Komunikasinya Sebetulnya Bukan Si pemaklun Ini yang Salah Sebetulnya Berarti Tergantung Kalau kita Ngasih orderan Harus Benar-benar Tahu tempat Berarti Jadi Kalau tidak Tahu tempat Jangan Coba Coba Ngasih orderan Itu Begini Tapi Alhamdulillah Selama ini Kerjasama dengan Para kompleksi Pemaklun Alhamdulillah Lancar Alhamdulillah Mudah-mudahan Kedepatnya Lebih maju Dan saya juga Terima kasih Mungkin teman-teman Yang Dari Organisasi Ada yang Bergabung Ada yang Ambil Beberapa Anggota Terima kasih juga Mudah-mudahan Lebih maju Tapi sekarang Gimana nih Di tahun ini Lumayan Beningkat Alhamdulillah Sekarang Di offline Ada Jalan 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 Bisa membantulah Ibaratnya Kita Bekerja Di online Ibaratnya Terlalu 5 ribu Per piece Satu Satu Minggu Kan kita Ibaratnya Bisa ngasih Umpan lah Kalau mereka-mereka Yang kerja 5 ribu Piece Itu Terlalu Ibaratnya 3 ribu Kalau Sekian Lumayan Dibagi Sekian Kompleksi Lahir Jadi Ada Ibaratnya Terlalu Dia Bisa Meluatkan Sekian Lumayan Lama-nama Kompleksi Kompleksi Yang saya Bina Ini Nah Ngobrol-ngobrol Karyawan Berapa Yang Karyawan Yang Ikuti Disini Kalau Di Total Ini 19 Kompleksi Ini Ini Yang punya Saya 19 Semuanya 127 127 Penjahit Berarti Yang Penjahit Amat kerjaya Amat yang Kerjaya Luar biasa Kan Sablon Juga Banyak Kelihatan Yang Sablon Jadi 127 Luar biasa Belum Mungkin Nanti Bikin keluarga Itu Cuma 97 Keluarga 97 Keluarga Yang Lainnya Yang 40 Sekian Itu Masih Bujangan Jadi 97 Ini Keluarga Lainnya Bujangan Kita Taruh Keluarga Keluarga Ini Dari 97 Taruh Punya Tiga Satu Keluarga Kita Bisa Masih Buat Ya Jajah Lumayan Ada Lima Orang Satu Satu Rumah Itu Oke Jadi Satu Kompesi Itu Ya Kita Hitung Itu Lumayan Juga Alhamdulillah Luar biasa Menghidupi Banyak Orang Yang Menciptakan Lapangan Pekerjaan Nah Wak Mungkin Untuk Teman Teman Yang Baru Apa Namanya Bisnis Di Dunia Kompesi Tip Tipnya Apa Supaya Kita Berjalan Sampai Seperti Wak Sekarang Bisa Mengembangkan Tipnya Apa Tip Satu Kita Jangan Berpuas Diri Ego Bagaimana Yang penting Kita Berjalan Dengan Lurus Tekadnya Benar Kita Mau Membantu Orang Lain Jangan Artikan Begini Kita Terjap Capek Dari Pagi Sampai Malam Sampai Subuh Satu Tahun Setengah Ini Sampai Subuh Terus Malam Sampai Padi Istirahat Istirahat Kita Dari Abis Ajan Subuh Kita Istirahat Jam 10 Baru Bangun Luar Biasa Ini Harus Diproduksi Harus Dikeluarkan Pagi Yang Ambil Di Bawah Kita Ada Tiga Jalur Satu Masuk Kita Ke Sablon Dua Kita Masuk Ke Bordel Kita Masuk Ke Jokang Jahit Otomatis Kita Masuk Order Ini Gimana Masuk Ini Jadi Kita Membagi Gimana Supaya Kita Kerja Semua Oke Yang Di Bordel Kerja Yang Disablon Kerja Yang Jahit Kita Jalan Terus Tidak Pernah Putus Oke Meskipun Itu Kita Tiap Hari Tiap Malam Kita Bergadang Masih Keteteran Terima 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 Dan mungkin yang sudah bergabung Dengan Aldan Kid ini Mudah-mudahan selalu Saling menjaga ya Pak ya Mungkin gitu teman-teman Terima kasih banyak nih mudah-mudahan sharingnya Dengan UWA ini Yang mana beliau luar biasa gitu ya Yang tadi udah diceritakan Sampai 129 ya 127 Di bawah Apa namanya binaan UWA ini Mudah-mudahan Yang memang apa namanya Belajar untuk Di bidang usaha kompleksi Mungkin tadi lebih jelas sama UWA Seperti apakah akan gitu Untuk menjaga kepercayaan dari Si Bayar Sukses selalu Sehat selalu Pak Teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam